Hai halo sahabatku semuanya jumpa lagi di channel saya ya oke pada hari Sabtu ada satu pertandingan terakhir hari Sabtu ya ada PSS lawan Persebaya Surabaya dimana kalau dilihat dari segi peringkat ini PSS ada di atas Persebaya 2 strip saja PSS nirinya 8 sementara Persebaya adalah 7 saja PSS ada di peringkat ke-9 Persebaya dan peringkat ke-11 berarti PSS jauh lebih bagus sampai dengan pekan ke-6 ini sekarang bermain di kandang pula dengan PSS ini kemarin juga PSS sudah berhasil mengalahkan persikir ini dengan skor 0-2 batang di Jawa Timur ini yang berdekatan dengan Persebaya ada calon lawan ini mungkin nggak ada yang sepak bolanya Jawa Barat Jawa Timur agak sedikit punya ciri khas yang sendiri-sendiri mungkin ya mungkin PSS juga disini sedikit lebih diunggulkan di perusahaan di cap karena bermain di kandang itu saja PSS sebelum kemarin menang itu tidak terlalu bagus ya karena sempat kalah di kandang juga sama PSM Masar sempat di kandang sempat sempat kalah di kandang sementara calon lawannya adalah ada di bawah mereka di peringkat ke-11 ini Persebaya pun tidak terlalu bagus sampai dengan saat ini karena setiap pandang ini agak sedikit kesulitan Sebayanya ya ketika catatannya disini ketika lawan Tirakabu ini tandang juga kalah Persebaya ketika persawan pesita dikandang baru menang terus tandang ke Bayangkara FC kalah juga Bayangkara dikandang lawan Madura 2-2 terus tandang ke Borneo kalah juga ya berarti terakhir pertandingan kemarin Persebaya ya berarti setiap tandang ini Persebaya tuh selalu kalah ya baru ada beberapa dikandang menang dan ada imbang juga berarti di sini di bursa handicapnya tentu saja ini PSS agak sedikit diunggulkan karena bermain di kandang dan lagi bagus juga lagi on fire kemarin sedikit ya ini di bursa handicap yang sudah saya catat di situs sport bed ini PSS lawan Persebaya ini PSS memberikan pur kepada Persebaya ya Persebaya di pursa di PSS bahwa Persebaya lebih tim besar daripada dari segi daripada perekurutan pemain ataupun materi komposisi pemainnya maka kita segera prediksi PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya dimana PSS memberikan pur setengah ataupun tiga perempat ya prediksi dari saya adalah PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya tidak akan menang PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya bakal menang PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya bakal imbang untuk draw Oke menuju terus dulu PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya bakal menang tidak akan ya oke berarti hasilnya adalah imbangnya berapakah imbangnya PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya bakal imbang 0-0 tidak akan imbang 1-1 oke akhirnya maju nundur ya prediksi saya adalah imbang 1-1 bursa yang berlaku di partai ini adalah tuan rumah PSS Sleman memberikan pur setengah ataupun tiga perempat kepada Persebaya Surabaya berarti PSS diunggulkan disini dikandang tetapi prediksi saya adalah imbang 1-1 ya berarti saya disini kalau prediksinya imbang adalah pegang bawah ya pegang tim yang tidak diunggulkan pegang tim yang dengan tandar yaitu saya pegang Persebaya Surabaya dengan menahan setengah ataupun tiga perempat bola ya prediksi saya imbang 1-1 mudah-mudahan Persebaya bisa menahan imbang 1-1 PSS Sleman dikandangnya atau bahkan mungkin Persebaya bisa memberikan kemenangan buat para bonek mania ya bahkan bukan tidak mungkin ini mungkin kemarin Marcelino Ferdinand mencetak gol di menit-menit akhir ya ketika lawan PSS lagi on fire dan lagi gacor-gacornya oke terima kasih pada teman-teman yang sudah kemarin ada sedikit berkomentar meminta prediksi saya kemarin gak sempat ya sekarang saya menyempatkan kembali terima kasih sudah menyempat video ini sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya berikutnya PSS Sleman lawan Persebaya Surabaya saya pegang Persebaya Surabaya dengan maksahan setengah bola sempur tiga perempat karena prediksi saya adalah imbang 1-1 kalau disyukur-syukur bisa menang Persebaya Surabaya sangat luar biaya